Saya rasa kasih sayang kepada Wong Cili. Saya berkeyakinan, Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi. Mempercepat dan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik. Tentu, lalu memperbaiki juga yang keliru dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada konstitusi. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004-2008, kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pramenowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu, saya tahu persis, Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani. Berani memperbaiki yang bengkok-bengkok. Berani menerima kritik. Berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diakini benar. Saya tahu juga, Mas Ganjar adalah dari keluarga muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanat dari orang tuanya, amanat dari partainya, dan terutama amanat dari rakyat. Terakhir, Bapak-Ibu sekalian, saat ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang tugasnya antara lain, memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Saya juga tidak pernah berkampanye, memasang spanduk, dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya, maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi. Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa, sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara. Insya Allah, dengan rindu Allah SWT, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Kobul. Saya juga pada akhirnya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan persahabatan dan kerja sama selama ini kepada semua teman, tapi sebagian, diwakilu sebagian yang hadir di sini, Ibu Puan Maharani yang terhormat, Mas Perananda, kemudian ada Bapak Ketua TPN Bapak Arsat Rasid, Bapak Sekjen PDIP, Bapak Hasto Kristianto, dan Bapak Oli Dodo Kambi, serta teman-teman yang lain, ada Pak Andika dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, diskusi, dan dukungan selama ini, sehingga pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk berdiri dan menyatakan kesediaan kepada rakyat Indonesia untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.